Masih bersama kami di Kompas Jateng, Saudara. Pasangan suami istri di Kudus Jawa Tengah mendedikasikan diri menjadi relawan orang dengan gangguan jiwa yang banyak ditemukan di jalan. Karena keprihatinan mereka, keduanya berinisiatif membuat konten Youtube dan berhasil menemukan para orang dengan gangguan jiwa ini dengan anggota keluarganya setelah belasan tahun menghilang. Sukaryo Adiputra bersama istrinya Henim Mustika Ningati. Yang tinggal di desa Singo Candi, Kudus Jawa Tengah mendedikasikan dirinya sebagai relawan orang dengan gangguan jiwa. Berbekal pendidikan psikologi yang pernah dipelajari, keduanya bersepakat untuk membantu orang dengan gangguan jiwa atau sering dikenal dengan ODGJ. Dengan berbekal baju dan peralatan mandi, serta dalam dokumentasi di setelah-setelah waktu luangnya, mereka menyusuri jalan di wilayah Kabupaten Kudus, sepati dan jebara untuk mencari orang dengan gangguan jiwa. Setelah menemukan, biasanya mereka akan mengajak komunikasi dengan memberi makan serta dimandikan hingga bersih. Karena kebanyakan ODGJ adalah bukan orang asli daerah setempat, mereka akhirnya berinisiatif membuat konten melalui media sosial Youtube yang diberi nama Sinau Hurep. Untuk mendokumentasikan kegiatannya, mereka biasanya berbagi peran. Sang suami bertugas mengajak komunikasi ODGJ, sementara istrinya bertugas mengambil dokumentasi dengan menggunakan kamera ponsel. Ternyata konten tersebut disambut baik oleh masyarakat. Terbukti banyak keluarga yang simpatik dengan konten tersebut dan membantu mencarikan anggota keluarganya. Tak jarang setelah video di-upload, nantinya ada anggota keluarga yang langsung menghubungi untuk bisa dipertemukan dengan ODGJ, yang sudah hilang belasan tahun tersebut. Menurut Adi, dari puluhan video yang sudah diunggah di media sosial, dirinya berhasil menemukan identitas para ODGJ ini. Dan 11 diantaranya berhasil dipertemukan dengan anggota keluarganya yang sudah mencari hingga belasan tahun. Dengan diantarkan langsung ke rumahnya dan ada juga yang dijemput oleh anggota keluarganya. Kita itu sering banget ya mas, jago ngobrol dengan mereka. Tidak kita bikin konten, kita ngobrol ada yang bisa diajak bicara, ada yang tidak. Dan setahu kami mereka dicari. Maka, kenapa kami bikin konten tentang ODGJ? Kita berusaha mempertemukan mereka dengan keluarganya. Satu. Kedua, suami ini tidak ada yang memegang mereka masih jalan. Tapi kalau kasih makan buahnya, tapi yang memegang mereka tidak ada. Takut kotorlah, jijik dan sebagainya. Kita berusaha datang untuk memanusiakan manusia. Tidak lebih dari itu. Pertemukan keluarganya dan memanusiakan manusia. Karena mereka juga manusia seperti ini. Sekalian mengedukasi ke masyarakat bahwa ini manusia. Mereka tidak makhluk yang menjijikan, bukan makhluk yang menyeramkan, bukan makhluk yang menjendak. Tapi memang harus dirang. Karena faktanya, pada saat mereka diketemukan keluarganya, diubah, diberikan perhatian, diberikan cinta dengan sayang, mereka sepungguh. Dengan konten Sinawure, pasangan suami istri tersebut berharap bisa memanusiakan manusia dan mengedukasi masyarakat. Bahwa ODGJ adalah manusia yang mempunyai hak yang sama seperti manusia lain. Pasangan suami istri ini kini memiliki impian untuk memiliki panti rehabilitasi buat ODGJ jalanan. agar mereka benar-benar tertangani dengan baik. Iwan Mif Tahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.